Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 7 rumah rusak diterjang, puting beliung di Kabupaten Magelang. Dampak penyakit mulut dan kuku, harga jual kambing, kurban melambung tinggi. Ikut tradisi potong rambut gimbal, Menteri Pariwusata dan Ekonomi Kreatif jadikan kawasan dataran tinggi dieng sebagai wisata unggulan. Dampak wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi belum terkendali. Harga jual ternak kambing di Kota Semarang melonjak drastis sehingga sepi pembeli. 5 hari menjelang perayaan kurban, penjualan ternak kambing di Pasar Mijen, Kota Semarang tampak lesu Senin pagi. Kondisi ini dipicu melambungnya harga jual ternak kambing. Salah satu pedagang mengaku tidak berani menyetok banyak kambing karena baru terjual 30 ekor kambing dari 80 ekor yang disediakan. Kondisi ini berbalik terbalik dengan tahun lalu di mana bisa menjual 250 ekor kambing. Selain karena harga kambing naik hingga 400 ribu rupiah per ekor, wabah PMK ikut memicu sepinya minat pembeli. Kalau pada saat ini mas, untuk penjualan sementara ini kok kayaknya lesu mas. Dikarenakan waktu kok harga kambing kena dampaknya gitu loh ya mas. Walaupun sapi yang kena musibah, cuman harga kambing ini kok harganya semakin tinggi, pembelinya pun kok kayaknya ikut kena gitu loh. Beda lah mas sama tahun kemarin, walaupun tahun kemarin itu digampaknya kemanusianya karena Covid-19 itu ya mas ya. Cuman tahun ini kok dampaknya kehewannya, cuman pembelian antusias seorang untuk berkorban beda mas sama tahun kemarin. Kalau tahun kemarin bisa menjual berapa mas? Saya alhamdulillah tahun kemarin hampir 250-an mas. 250 ya? Iya. Kalau sekarang masih 30 ya mas ya? Kalau sekarang masih 30 mas. Harga jual ternak kambing bervariasi antara 2 hingga 5 juta rupiah tergantung bobot ternak. Kondis terbalik justru dirasakan pedagang ternak kambing di desa Kaliharjo, kecamatan Kaligesing, Purworejo. Tahun ini mereka panen rejeki, pembeli lebih memilih kambing daripada sapi sebagai hewan kurban. Meski harga naik penjualan, ternak kambing tetap laris menjelang Idul Adha. Hari raya Idul Adha ini, termasuk kambing harganya bagus mas. Dan peminatnya juga banyak ini. Untuk harganya mas? Harganya ini ya termasuk agak mahal mas. Daripada harga kemarin, mahal lagi. Untuk selisihnya dari tahun kemarin, berapa mas selisih jual? Selisihnya hampir 200-400 ya. Harga jual ternak kambing naik 400 ribu rupiah per ekor, menjadi 2 juta rupiah per ekor. Perpembeli mengaku memburuk kambing untuk hewan kurban karena relatif bebas dari penyakit PMK. Kalau sapi sekarang baru kena ada penyakit PMK, jadi saya lari ke pilihannya ke kambing. Itu yang relatif bebas dari PMK lah. Beli berapa Pak hari ini Pak? Nah ini sementara dealnya satu dulu tapi... Para pedagang di desa ini bisa menjual 30 hingga 50 ekor kambing per hari. Pedagang menjamin kesehatan kambing dengan rutin menyemprotkan cairan disinfektan di sekitar kandang. Ali Mustafirin dan Wahid Yona melaporkan dari Kota Semarang dan Kabupaten Purworejo. Menjelang perayaan Idul Adha, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Solo memeriksa kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan. Pemeriksaan untuk memastikan hewan ternak layak dijadikan hewan kurban. Satu persatu, sapi di sentra penjualan hewan kurban di daerah Mojosongo, Kota Solo diperiksa petugas. Pemeriksaan meliputi bagian mulut dan kuku untuk memastikan ternak-ternak ini tidak terjangkit virus PMK. Wilayah Mojosongo menjadi perhatian Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Solo karena ditemukan penyakit kuku dan mulut. Selain itu, dua wilayah lain, Jebres dan Banyu Anyar juga ditemukan penyakit yang sama. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sementara tidak ditemukan hewan yang tertular wabah PMK. Untuk mencegah pendularan meluas, hewan kurban dari luar daerah diwajibkan memiliki surat keterangan kesehatan dari daerah asal. Hewan dari luar nanti gimana? Jadi, cara penyembelian itu harus mempunyai surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Kemudian yang diperiksa itu terdiri dari tempat penjualan, kemudian tempat penampungan. Tempat penampungan dalam hal ini itu di masjid-masjid atau tempat-tempat yang akan melaksanakan penyembelian hewan kurban. Kemudian itu biasanya satu hari sebelum hari H biasanya. Kemudian nanti pada saat hari H penyembelian, itu petugas juga akan melaksanakan pemeriksaan terhadap hewan yang masih hidup maupun daging atau produk dari hewan tersebut. Petugas akan melakukan pengecekan berkala guna memastikan hewan-hewan kurban dalam keadaan sehat dan layak dikonsumsi. Tak hanya manusia yang butuh perawatan ke salon kecantikan, namun kambing pun butuh terlihat gagah dan menarik. Jelang hari Raya Kurban, salon khusus ternak kambing di pasar hewan Cilacap dibanjiri pelanggan. Di sana kambing sengaja dipercantik untuk menaikkan nilai jual ke pembeli. Mendekati perayaan Idul Atta, pasar kambing di Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap semakin ramai. Ribuan kambing berbagai jenis dijajakan di sini. Namun untuk menarik pembeli, para penjual kambing punya cara yang unik dengan mendandani kambing. Di salah satu sudut pasar tersedia jasa salon khusus ternak kambing. Ahmad Minarjo, salah satu perhias kambing, mengatakan salon ternak miliknya laris manis dibanjiri pelanggan. Jasa yang disediakan mulai dari perawatan tanduk dan kuku, hingga pemotongan dan krembat bulu kambing. Agar tak lari kemana-mana, kambing diikat ke pipa besi. Barulah proses perawatan dimulai, seperti membentuk tanduk kambing menjadi lebih indah dan menarik. Ternyata Ahmad telah menggeluti pekerjaan ini sejak 1980. Langganannya juga luas dari berbagai daerah. Ya 500-600, setengah hari kalau di pasar mah setengah hari. Untuk langganan rata-rata dari Cilacap, dari mana aja Pak? Selain dari Cilacap, ada di luar dari Cilacap? Banyak, udah dari mana aja itu nggak datang ke pasar, ke rumah saya. Panggilan gitu. Kalau panggilan mah kambing satu sampai setengah juta. Para pedagang sengaja mempercantik kambing kurban mereka karena menaikkan nilai jual ternak. Dibutuhkan waktu sekitar 30 hingga 45 menit untuk merawat seekor kambing dengan tarif 30 ribu rupiah. Dalam sehari, Ahmad bisa menghasilkan 500 hingga 600 ribu rupiah. Selain penampilan, tentu kondisi kesehatan kambing juga menjadi prioritas utama ketika membeli hewan kurban. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Peternak sapi perah di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang menerima jatah vaksin penyakit mulut dan kuku. Hewan ternak sapi perah jadi prioritas utama penerima vaksin PMK. 4.300 dosis vaksin PMK disuntikan ke sapi perah di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Sapi perah menjadi prioritas karena berkaitan pada produksi susu. Jika sapi perah terkena PMK, produksi susunya akan turun drastis. Dampak ekonomi warga ini membuat sapi perah jadi prioritas penerima vaksin PMK. Sementara untuk sapi potong akan dipercepat jelang idul adha, terutama yang berada di zona merah atau daerah yang terkena wabah. Vaksinasi PMK berlanjut ke wilayah Getasan karena terdapat 1.700 kasus PMK. Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang mendata 3.797 ekor terserang PMK. 54 ekor mati dan 492 ekor sembuh. Minta saya ya harapan saya ya sehat semua. Apa yang menghormati hewannya itu semua sehat. Kita berkaitan untuk sapi perah, karena sapi perah mudah terserang, begitu kena, langsung susunya tidak keluar lagi. Bahkan drastis sekali. Kita beralih ke informasi lain. Warga desa wisata di kawasan dataran tinggi Dieng, Wonosobo, terus merawat tradisi memotong rambut gimbal sebagai kekayaan budaya lokal. Menteri Pariwisata Sandiaga Uno berkesempatan menjadi pemotong rambut sebagai simbol dukungan terhadap desa ini sebagai desa wisata unggulan. Ritual potong rambut gimbal di desa wisata di kawasan tinggi Dieng, Wonosobo, tampak tidak biasa pada hari Minggu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno diberikan kesempatan menjadi salah satu pencukur rambut. Kehadiran Sandi memberikan semangat lebih kepada warga. Potong rambut gimbal menjadi tradisi warga dataran tinggi Dieng yang menarik minat wisatawan. Menteri Sandi menjanjikan desa ini sebagai destinasi wisata unggulan karena menyimpan budaya unik. Kita berkomitmen sudah kita masukkan menjadi program unggulan kita. Demokratisasi dari pariwisata ini adalah memberikan dampak pariwisata yang berkeadilan. Karena kalau desa wisata ini yang merasakan seluruh masyarakat langsung di sosok-sosok seperti Pak Kono, seperti tadi pelaku seni dan budaya, itu merasakan setiap kali ada kunjungan, setiap tahun 250 ribu sudah di desa wisata sembungan, 250 ribu itu langsung berdampak kepada masyarakat. Pada ritual kali ini ada tiga anak asal Worsobo yang menjalani potong rambut gimbal. Mereka pun memiliki permintaan yang unik. Ini ada tiga anak, yang satu minta sepeda motor, yang satunya ke HP, dan yang satu minta kami gunting. Ini dari Worsobo semua. Selain menyimpan tradisi unik, kawasan dataran tinggi Dieng juga memiliki panorama alam dengan sejumlah telaga indah seperti telaga merdada, sehingga layak masuk dalam 50 desa wisata terbaik di Indonesia. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!